Intro PLT Ketua DPRD meminta tindakan persekusi yang akhir-akhir ini kerap terjadi dihentikan dan tak terulang kembali Ditemui usaha rapat dengan alim ulama di Genung Santara 3 DPRD Senang Jakarta baru-baru ini Falizon meminta pihak kepolisian untuk bergerak cepat dan tangkap saat terlihat adanya indikasi terjadinya persekusi Falizon meminta pemerintah pusat melakukan langkah konkret agar tindakan persekusi di masyarakat dapat segera dihentikan Baik melalui pendidikan hingga pendekatan keagamaan kepada masyarakat Karena selama ini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah kondusif Tidak boleh ini terulang kembali dan pemerintah harus lebih proaktif supaya hoax atau fitnah atau provokasi Melalui sosial media apalagi ini ditujukan kepada para ulama bisa menimbulkan aksi dan reaksi yang cepat Jadi seharusnya sekarang pihak kepolisian segera menuntaskan Sementara itu Wakil Ketua DPRD Fahri Hamza mengatakan Siapapun yang terlibat dalam persekusi harus diproses secara hukum Baik pelaku yang berasal dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan pemerintah Untuk itu Fahri menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan persekusi Mengingat bangsa Indonesia dibangun atas dasar toleransi hidup keberagaman Yang harus dihargai oleh seluruh umat beragama di Indonesia PR kita untuk tidak terprovokasi oleh adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap ulama, terhadap ustadz Dan terhadap siapapun, seolah-olah kita ini mau mulai saling meragukan gitu Habibim Mahabah dan Bani TVR Parlemen melaporkan